Jawa Tengah Tetapi berada di Jawa Timur Jadi candinya sebenarnya lebih mirip dengan candi seperti candi di dataran tinggi Dieng Jadi bentuknya mempunyai kemiripan Jadi kemiripan ini sebenarnya dipengaruhi oleh berpindahnya Yaitu Huling, kerajaan Huling Yang berpusat di selatan Jawa Tengah Yang kemudian dipindahkan ke timur Ke Polukuyasu Oleh seorang nenek moyang Yang diduga orang itu adalah Dewa Singha Yang menurut dalam berita Cina Dewa Singha Ini disebut Kien Jadi candi-candi atau candi songgoliti Itu merupakan candi yang bertipe Jawa Tengah Tetapi berada di Jawa Timur Nah, kalau kita menganggap bahwa candi Jawa Tengah itu di dalam periginya Ada abu jenazah Dan juga benda-benda berharga Maka ini khusus untuk candi songgoliti Tampak jelas bahwa di dalam periginya Itu justru merupakan sumuran air panas Ya, jadi air panas yang bersumber kepada bangunan itu Ya, tampaknya ini merupakan sumber air panas yang kemudian dibangunkan candinya Nah, sehingga tidak mungkin di dalam sumber air panas itu terdapat Ya, katakanlah peripih Yang untuk menyimpan abu jenazah Jadi, dari contoh satu bangunan candi Hindu Di Jawa Timur Kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa Tidak selalu perigi candi Hindu Itu disitu ditempatkan peripih Yang salah satunya terdapat abu jenazah Nah, justru disitu Merupakan sumber air panas Yang tampaknya selalu mengalir Dan kemudian dialirkan keluar Melalui pancuran-pancuran Yang disebut sebagai jalat warah Jadi, ada pancuran pembuangan air Dalam perigi candi itu Dibuang keluar kebangunan melalui sisi selatan Ya, pancuran yang melalui sisi selatan Dan disitulah menunjukkan bahwa Candi Sungguriti Jelas-jelas bukan bangunan, pemakaman Meskipun menyerupai Candi-candi yang ada di dataran tinggi Dieng atau katakanlah Merupakan tipe candi dari Jawa Tengah Ya, sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!